Intro Halo teman-teman, hari ini kita bakalan edit foto ala selenggam yaitu salah satu member dari jurnalisa, yaitu teh indirat kita langsung masuk aja ke tutorialnya pertama kita masukin dulu fotonya, lalu edit pencahayaan kontrasnya kita ubah jadi min 61 terus highlightnya kita kurangin jadi min 100 bayangannya kita kurangin jadi min 13 kemudian white nya kita kurangin jadi min 100 kemudian hitamnya kita tambah jadi 43 kemudian kita pindah ke panel warna temperaturnya kita tambah jadi 24 kemudian coraknya kita tambah jadi 6 lalu white bench nya kita tambah jadi 24 dan kejenuhannya kita kurangin jadi min 4 terus kita masuk ke warna campuran merah coraknya kita kurangin jadi min 26 kemudian kejenuhannya kita tambah jadi 22 2 dan luminance nya kita tambah jadi plus 19 nya kita pindah ke warna orange ronanya kita kurangin jadi 8 kemudian 1 resulnya kita kurangin jadi 19 kemudian 1 resulnya kita tambah jadi plus 16 kita pindah ke warna kuning ronanya kita kurangin jadi min 100 kejenuhan jadi min 100 dan luminance nya kita tambah jadi plus 100 kita pindah ke warna hijau kita pindah ke warna hijau lakukan hal yang sama kayak warna kuning ronanya min 100 kejenuhan min 100 dan luminance nya plus 100 langsung pindah ke warna aqua ronanya kita kurangin jadi min 32 kejenuhannya kita kurangin jadi 48 48 dan luminance nya kita tambah jadi 28 kemudian kita pindah ke warna biru ronanya kita tambah jadi 22 24 kemudian kejenuhannya kita kurangin jadi 53 min 53 kemudian luminance nya kita kurangin jadi min 47 47 48 kemudian kita pindah ke warna ungu ronanya kita kurangin jadi min 15 min 15 kemudian luminance nya kita tambah jadi plus 14 plus 15 kemudian kita pindah ke warna u kejenuhannya kita kurangin jadi min 11 luminance nya kita tambah jadi 4 selesai kemudian kita pindah kejenuhannya kita tambah jadi 11 kemudian bayangannya atau efek kabutnya kita tambah jadi 11 kemudian kemudian kuantitas krimnya kita tambah jadi 12 kemudian pengurangan noise warnanya kita tambah jadi 12 kemudian 12 kita lihat before afternya ya before after nah seperti biasa kalau sudah selesai kita tinggal saling pengaturan untuk dipindahkan ke foto yang ingin kita jadi apap pano 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 selamat menikmati selamat menikmati